Kami menggaungkan kedaulatan pangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyelenggarakan sajian kuliner rusantara mustika resep masakan Indonesia warisan Soekarno yang digelar serentak di seluruh Indonesia Sabtu Siang. Untuk Jawa Barat kegiatan dipusatkan di Sekretariat DPD, PDIP Jawa Barat serta di 27 Kabupaten Kota dengan melibatkan masa sebanyak 11.000 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menyelenggarakan sajian kuliner rusantara mustika rasa resep masakan Indonesia warisan Soekarno dan Festival Bakar Ikan Nusantara yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia Sabtu Siang 25 Juni 2022. Untuk Jawa Barat kegiatan dipusatkan di Sekretariat DPD, PDIP Jawa Barat serta di 27 Kabupaten dan Kota dengan melibatkan masa sebanyak 11.000 orang. Masyarakat pun diajak makan bersama seluruh kader PDIP Jawa Barat dengan hidangan olahan sajian kuliner nusantara dan bakar ikan. Ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan bulan Bung Karno yang melibatkan masyarakat umum. Dalam kegiatan sajian kuliner nusantara dan Festival Bakar Ikan Nusantara ini pun diperkenalkan buku resep masakan mustika rasa karya Bapak Bangsa Bung Karno. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sajian kuliner nusantara yang dimana ada yang berawal dari kepedulian Bapak Bangsa Bung Karno sampai memperhatikan rakyat dari sisi menu masakan. Beliau menciptakan sebuah buku yang berjudul Mustika Rasa terdiri dari seribu resep makanan asli nusantara. Nah sehingga hari ini sajian kuliner nusantara ada chef ya, ada kantor PD perjuangan yang memasak yang bersumber dari resep masakan di buku Mustika Rasa. Nah selain itu kita pun melaksanakan Festival Bakar Ikan Nusantara dan dua agenda tersebut terlaksana secara nasional dengan yang terpusat di Jakarta diikuti 34 provinsi dan 500 lebih keupatan kota. Nah Jawa Barat ya kita melibatkan masyarakat, kantor partai dan masyarakat total 27 kabupaten kota plus DPD di sekretariat ini berjumlah 11 ribu orang. 11 ribu orang makan bersama sajian kuliner nusantara dan menu ikan bakar. Buku resep masakan Mustika Rasa ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Bung Karno dalam rangka mempersiapkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia melalui seribu resep masakan Mustika Rasa. Pono meminta kepada seluruh kader PDIP Jawa Barat agar mensosialisasikan sajian resep Mustika Rasa warisan Soekarno. Pasalnya di dalamnya terdapat seribu resep makanan yang sehat dan bergizi dengan harga murah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV